Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus itu Tuhan Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 Ayat 11 dan 18 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini adalah hari kedua sesudah hari Raya Pasca Bacaan Injil hari ini masih berbicara tentang kebangkitan Yesus Dikisahkan bahwa Maria pergi ke kubur Yesus dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur Dan dia melihat dua orang malaikat berpakaian putih Yang duduk di sebelah kepala dan kaki di tempat mayat Yesus terbarik Kata malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Jawab Maria Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria bertaling Dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Saudara-saudari terkasih Maria sangat bergembira dan bersuka cita Pada waktu melihat Yesus Yang telah bangkit dari antara orang mati Selain merasa bergembira dan bersuka cita Maria juga dipenuhi rasa penasaran Sehingga muncul keinginan untuk memegang Yesus Melihat rasa penasaran dan rasa rindu dalam diri Maria Yesus berkata kepada Maria Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Kepada Allahku dan Allahmu Namun Walaupun Maria tidak dapat memegang Yesus Maria tetap merasa begitu berbangga Karena Maria menjadi orang pertama Yang dapat melihat Yesus Maria juga pasti sudah tidak sabar Untuk bisa bertemu dengan para rasul Yang sangat terpukul Dan tergoncang imannya Akibat kematian Yesus Yang sangat terakhis dan mendadak Maka Maria Magdalena pun pergi Dan berkata kepada murid-murid Yesus Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Saudara-saudari terkasih Pengalaman Maria Maria atau yang biasa disebut Maria Magdalena Merupakan pengalaman Merupakan pengalaman rohani yang sungguh-sungguh luar biasa Dalam tradisi gereja Dan menurut pendapat beberapa ahli kitab suci Maria adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus Pada waktu itu Pada waktu itu Maria kedapatan berbuat zidah Dan orang-orang Yahudi membawa Maria kepada Yesus Dengan harapan agar Yesus memberikan peluang Agar mereka dapat menghukum Maria sesuai dengan aturan yang tertulis dalam hukum Taurat Di sana diatur bahwa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zidah Bisa dihukum rajam Yakni dengan melemparkan batu kepada seorang pezinah sampai dia mati Artinya saat itu posisi Maria berada di ujung tanduk Jika Tuhan Yesus memberikan izin dan mengabulkan harapan orang-orang Yahudi itu Maka Maria sudah pasti dihukum dan meninggal Namun Yesus yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat Allah Telah mengetahui kelicikan dan kebusukan hati orang-orang Yahudi Oleh karena itu Yesus memberikan sebuah pertanyaan Yang justru membuat mereka sadar akan dosa-dosanya Saudara-saudari terkasih Pengalaman Maria yang pernah ditolong oleh Yesus Membuat Maria merasa berhutang budi kepada Yesus Sebab Yesus telah menyelamatkan Maria dari ancaman hukuman mati Selain itu Maria merasakan kasih Allah yang mampu menolongnya Untuk bertobat secara sungguh-sungguh Pertobatan itu diperkuat oleh keputusan Maria Menjadi pengikut Yesus di luar kelompok dua belas rasul Maka ketika Yesus wafat Yang terpukul bukan hanya Bunda Maria Ibu Yesus dan kedua belas rasul Tetapi juga Maria Magdalena Maria kehilangan seorang penolong dan pahlawan bagi dirinya Oleh karena itu setelah melewati hari sabat Maria langsung pergi ke kubur Yesus Untuk melihat kondisi makam Yesus Perjuangan Maria pun tidak sia-sia Maria diberikan kesempatan yang sangat langka dan istimewa Untuk dapat melihat Yesus yang bangkit dari kematian Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit Maria memberikan sebuah kesimpulan yang sangat pasti Dan tak terbantahkan Bahwa Yesus itu Tuhan Yang berkuasa mengalahkan maut dan kematian Yesus bukanlah manusia biasa Apakah selama ini kita sudah mempunyai keyakinan Yang sama seperti Maria Bahwa Yesus itu Tuhan Yang mengalahkan maut dan dosa Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau adalah Tuhan Yang telah mengalah maut dan dosa Berilah kami kekuatan dan rahmatmu Supaya oleh kuasa kebangkitanmu Kami terus berjuang Untuk melawan dosa dan kejahatan Dalam diri kami Keluarga Lingkungan Maupun masyarakat yang lebih luas Doa ini kami persebahkan Dalam namamu Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.